Subhanallah Bistobe adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Insana Barat. Letaknya berada tepat di Jalan Negara Keva Atambua. Desa ini memiliki 127 kepala keluarga dengan 530 jiwa. Desa Subhanallah Bistobe yang merupakan hasil pemengkaran dari desa Induk, yaitu desa Subun pada tahun 2013, sehingga baru memiliki satu pusyandu dengan jumlah balita sebanyak 46 orang. Jalan yang menanjak dan berbatu-batu bukan menjadi alasan bagi ibu-ibu untuk tidak ke pusyandu. Di hari yang cerah, tampak ibu-ibu balita sedang menggendong buah hati tercinta menuju ke pusyandu. Sebelum ada pendekatan PMBA di desa Subun Bistobe, kegiatan pusyandu hanya sebatas penimbangan dan penyuluhan. Hasil penimbangan di pusyandu masih ada balita dengan status gisi kurang. Hal ini mendorong wahana visi Indonesia, kantor operasional Kabupaten Timur Tengah Utara, khususnya projek kesehatan ibu, anak, dan gisi, untuk menangani masalah tersebut melalui pendekatan pemberian makan bayi dan anak atau yang sering disebut PMBA. Kegiatan ini diawali dengan pelatihan fasilitator PMBA di tingkat kabupaten yang diikuti oleh bidan desa, tenaga pelaksana gisi, dan staf dari Wahana Visi Indonesia. Setelah itu, bidan desa dan tenaga pelaksana gisi yang sudah dilatih melakukan pelatihan terhadap kader pusyandu desa Subun Bistobe. Kader pusyandu tersebut selanjutnya disebut sebagai konselor PMBA. Mama Loron adalah seorang ibu rumah tangga yang dipercaya menjadi ketua kader di desa Subun Bistobe yang juga merupakan konselor PMBA. Ibu empat anak ini menitikan langkah demi langkah menuju ke rumah Jinita Weli. Malita cantik ini berumur 22 bulan yang merupakan sasaran PMBA dengan status gisi kurang, di mana berat badannya hanya mencapai 8,5 kg. Konseling PMBA dilakukan pada ibu Jenifa. Konseling ini bertujuan untuk memotivasi ibu untuk memberikan makanan yang tepat bagi anak yang sering disebut sebagai menu empat bintang. Menu ini terdiri dari makanan sumber karbohidrat, sayur dan buah, kacang-kacangan, dan lauk pauk. Sebelum ada pelatihan PMBA dari WPI, saya tidak tahu cara melakukan konseling. Untuk anak yang status gisi kurang, setelah ada pelatihan kami sudah bisa melakukan konseling. Dan berat badan anak juga bisa naik jadi gisi baik. Kegiatan konseling PMBA ini didukung dengan pertemuan refleksi setiap bulan dengan tujuan untuk mengevaluasi hasil konseling. Di samping konselor melakukan konseling, ibu Balita juga mengikuti kegiatan kelas ibu dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengasuh terkait kesehatan ibu, anak, dan gisi. Sebelum ada kegiatan pelatihan PMBA dari WPI, di posyandu kami di Westobe, setiap bulan hanya dilakukan penimbangan saja. Tetapi setelah ada pelatihan PMBA dari WPI, setiap bulan kami ada kegiatan tambahan, yaitu konseling PMBA kepada ibu Baye Belita yang gisi kurang, BGM, dan ibu hamil. Dan juga ada kegiatan kelas ibu. Semenjak ada konseling dan kelas ibu, berat badan Jenifa mulai meningkat setiap bulan. Jenifa mencapai pita hijau KMS dengan berat badan 9,7 kg. Jenifa kini menyandang status gisi baik. Selama ada kegiatan PMBA di desa kami, kami merasakan ada perubahan yaitu untuk status gisi, karena yang awalnya di sini status gisi yang bergisi kurang dan BGM banyak, dan mulai perlahan-lahan berkurang setiap bulan selama kurang lebih satu tahun ini. Kami sangat berterima kasih kepada WPI karena sudah membantu kami dengan kegiatan-kegiatan konseling PMBA dan kelas ibu hamil, dan juga ada kegiatan kebun gisi. Terima kasih, WPI. Terima kasih telah menonton!